ya ada luncuran di sisi barat ini ya sisi paradaya lihat masih terus meluncur ini kukuran-kukuran terus terjadi ini ya tepat pukul 06 WB ya ini terlihat ada luncuran kukuran ya saya memantau masih dari obyek wisata Tankaman natural park yang berada di Kaliurang Timur atau di sebelah barat obyek wisata Punyon ya ini sudah sampai ke bawah ini ya 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 selamat menikmati dan merapi juga mulai menampakkan diri saat ini pukul 05.40 setelah saya menunggu hampir 2 jam akhirnya kita bisa melihat visual merapi meskipun masih diselimuti awan dan kabut lumayan tebal perlahan-lahan visual merapi bisa kita lihat dan juga langsung kita disukui dengan guguran yang berada di sisi baradaya yang memanjang itu dan ini berada di belakang bukit pelawangan ini kita pantau dari arah Kaliurang Timur tepatnya di bibir sungai kuning di barat objek wisata pelunyon wisata alam pelunyon dan lokasi ini memang salah satu spot terbaik untuk memvisualkan merapi inilah penampakan merapi pada hari Senin tanggal 8 November 2021 dan kita akan tunggu kondisi puncak ya masih diselimuti oleh awan dan kabut ya ya beberapa hari ini aktivitas juga masih tinggi dan guguran lava juga terus terjadi dan inilah kita lihat ini ada luncuran guguran ya lumayan panjang ini kita bisa melihat luncurannya hingga di belakang bukit pelawangan ini ya sampai bawah ya terdengar juga suara gemuruh dari lokasi saya memantau tepat di bibir sungai kuning ya cukup panjang saudaraku lumayan panjang dan diringi suara gemuruh ya dan tidak jangan lupa tengok berdengar juga memатau ikan Ya, samar-samar puncak sudah mulai tampak ini ya Terima kasih telah menonton Terlihat ada Sofathara masih keluar dari Kupah Lava di sisi Baradaya dan di Tenggara Ya, ini burung-burung sudah pada keluar sarang ini ya Rampak terbang Berada di atas hutan lindung Ya, kaliurang Ya, akhirnya mulai kelihatan jelas Visual Merapi yang kita pantau dari objek wisata Tankaman Natural Park Ya, yang berada di Kaliurang Timur Kaput masih menyelimuti Merapi Dan tadi juga baru saja terlihat ada luncuran kukuran sampai bawah ini ya Terima kasih telah menonton Ya, terlihat jejak-jejak nguguran Memanjang ke arah Baradaya Terima kasih telah menonton 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 Ya, ini adalah hutan lindung ya Yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Berapi Terima kasih telah menonton 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 hitam pekat ini selamat menikmati menikmati selamat menikmati memumbung tinggi ke angkasa dan hari ini visual Merapi juga terlihat dari bawah hingga puncak hari ini hari Senin tanggal 8 November 2021 aktivitas juga masih tinggi dan semoga Merapi tetap mandalium aman terkendali adem maib selalu ya terima kasih semuanya salam sehat dan tetap semangat rahayu 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 semuanya ya terlihat ya ini asap sulfatara tampaknya terus keluar dan berwarna hitam pekat ini ya membumbung ke angkasa dan terlihat juga kubah lava di sisi baradaya ini berulang kali terjadi kuguran ya kuguran lava selamat menikmati 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 ya ada luncuran di sisi barat ini ya sisi baradaya Lihat masih terus meluncur ini Guguran-guguran terus terjadi ini ya Tepat pukul 06 WIB ya Ini terlihat ada luncuran guguran ya Saya memantau masih dari obyek wisata Tankaman Natural Park Yang berada di Kaliorang Timur Atau di sebelah barat obyek wisata Pelunyon ya Ini sudah sampai ke bawah ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Rapinya Rapinya Sampai disini pemirsa pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Kaliurang Timur. Terima kasih semuanya dan semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.